Nol Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung, mereka hasil memuaskan pada babak pertama Malaysia Open 2023. Sebagai pembuka perjuangan Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung berjumpa lawan berat, yang diunggulan kelima asal Cina, He Bing Jiao, pada babak pertama Malaysia Open, kali ini pada selasa 10 Januari. Tampil di Aksiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia, Gregoria menang atas He Bing Jiao dengan skor 21-11 dan 21-17. Dengan hasil tersebut, Gregoria memperbaiki catatan pertemuannya dengan He, setelah sebelumnya belum pernah menang dalam tiga pertemuan. Tak hanya itu saja, Gregoria menjadi wakil Indonesia pertama yang menjejakan kaki di babak kedua turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Rally panjang langsung tersaji pada babak pertama sebelum sebuah kesalahan Gregoria membuat He Bing Jiao membuka angka terlebih dahulu. Gregoria langsung mengebrek melalui sebuah drop shot yang menghujam ke sisi kiri wilayah permainan He. Dia berhasil membalikan kedudukan. Langkah Gregoria kembali menemui hambatan, sebuah pukulan kurang akurat, membuat unggulan kelima asal China itu memangkas jarak menjadi satu angka. Dengan ketenangannya, Gregoria mampu meraih tiga poin beruntun untuk mulai meninggalkan He Bing Jiao. Keuntungan didapat pemain peringkat kelima belas dunia tersebut menjelang masa interval game pertama melalui pukulan kurang akurat dari He Bing Jiao. Sempat kecolongan satu angka, Gregoria tetap tampil solid untuk menutup perlawanan He Bing Jiao pada interval game pertama dengan skor 11-5. Selepas jeda, sebuah challenge yang tepat dari He Bing Jiao berhasil membuatnya meraih angka untuk mengejar ketertinggalan dari Gregoria. Namun melalui sebuah drop shot tajam, Gregoria mampu merebut game pertama dengan unggul 21-11 atas He Bing Jiao. Game kedua dimulai, tangkisan kurang sumburna dari Gregoria membawa ungkulan China tersebut meraih angka lebih dahulu. Momen itu tak bertahan lama, Gregoria langsung menjauh dengan raihan lima poin beruntun. Sumpat kehilangan dua poin secara beruntun, Gregoria merebut interval game kedua dengan skor 11-5. Selepas jeda, He Bing Jiao langsung mendapatkan keuntungan melalui pukulan kurang akurat dari Gregoria. Dan si memanas saat He secara beruntun mampu menggempur pertahanan Gregoria untuk memangkas jarak hingga satu angka. Di sisi lain, kesalahan yang dilakukan oleh He juga membawa keuntungan berarti bagi Gregoria untuk kembali menjauh dan memasuki masa match point. Pengembalian yang kurang apik dari He Bing Jiao membuat Gregoria menutup game kedua dengan kemenangan 21-17. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!